Halo Sobat BMKG, nampaknya hujan masih mendominasi cuaca di beberapa wilayah di Indonesia. Berikut update pikiran cuaca yang berlaku Jumat 6 Januari 2023. Bersama saya Berta Dewi Sanditya, berikut informasinya untuk Anda. Sobat BMKG, aktivitas Medan Julian Oscillation atau MGO, gelombang Kelvin dan Rosby Equator masih menunjukkan kondisi yang signifikan mendukung pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian terpantau eksiklon tropis ELI di Australia bagian barat yang menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau low-level jet yang memanjang dari Samudera Hindia, Australia bagian barat. Kemudian bibit eksiklon tropis 96W juga terpantau di Laut Cina Selatan yang cenderung bergerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi daerah low-level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah low-level jet tersebut. Daerah pertemuan dan perlembatan kecepatan angin atau konvergensi terpantau memanjang dari Bengkulu hingga Lampung, dari Sumatera Barat hingga Sumatera Selatan, dari Jawa Barat bagian Selatan hingga Jawa Tengah dan di Sulawesi bagian Tengah serta daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau memanjang di sebagian Jawa, Laut Jawa, Sulawesi bagian Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Intrusi udara kering atau dry intrusion dari belahan bumi selatan terpantau melintasi wilayah Samudera Hindia Barat, Daya Sumatera hingga Selatan Jawa Barat yang mampu mengangkat masa udara di depan batas intrusi menjadi lebih hangat dan lembab, yaitu di Sumatera bagian Selatan dan di Selatan Jawa. Peningkatan kecepatan angin mencapai lebih dari 25 not juga terpantau memanjang dari Laut Cina Selatan hingga Laut Natuna Utara, di Laut Banda, Laut Arafuru, dan di Samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Berdasarkan parkiran cuaca berbasis dampak hujan lebat Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan status siaga yang berlaku pada tanggal 5 Januari 2023 antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya untuk esok hari tanggal 6 Januari 2023 berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir untuk tanggal 7 Januari 2023 berpotensi di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Karena itu kami himbau kepada Sobat BMKG untuk kuas pada jika Sobat beraktifitas di luar rumah dan selalu memperbarui informasi cuaca. Sobat BMKG kita awali update perakiran cuaca 34 kota besar dari sisi barat Indonesia. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprediksi terjadi di kota Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Palembang, dan Bengkulu, serta perlu diwaspadai potensi hujan lembat disertai petir bagi Sobat di kota Pangkal Pinang. Beranjak ke sisi selatan Indonesia, kondisi cuaca di kota Jakarta esok hari diprediksi berawan, sedangkan kota Serang, Bandung, dan Semarang diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, serta perlu diwaspadai potensi hujan lembat disertai petir bagi Sobat di kota Yogyakarta dan Surabaya. Dari Pulau Jawa, kita berlanjut ke wilayah Bali, Nusa Tenggara, kota Denpasar, Mataram, dan Kupang, esok hari diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya, perakiran cuaca kota besar di Pulau Kalimantan. Kondisi cuaca di kota Pontianak esok hari diprediksi berawan, sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di kota Tanjung Selor dan Palangkaraya, serta perlu diwaspadai potensi hujan disertai petir bagi Sobat di kota Samarinda dan Banjarmasin. Kemudian, untuk Pulau Sulawesi, kota Palu esok hari diprediksi berawan, sedangkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, diprediksi terjadi di kota Gorontalo, Manado, Kendari, Makassar, dan Mamuju. Berikutnya, prediksi cuaca di sisi timur Indonesia, kota Jayapura esok hari berawan, sedangkan kota Ternate dan Manokwari esok hari diprediksi hujan dengan intensitas ringan, serta perlu diwaspadai potensi hujan disertai petir bagi Sobat di kota Ambon. Demikian update perkirian cuaca untuk esok hari. Kami senantiasa menghimbau Sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial at Info BMKG di Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store maupun Play Store. Terima kasih Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan sampai jumpa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!